Halo bosku, selamat datang kembali di Muta Astitya Channel Salam satu hobi Selamat datang juga di Jalak Kebu Mania Di video kali ini saya mau Mengajak kalian semua Untuk bermain dengan si Johnny Burung Jalak Kebu saya Kebetulan ini cuacanya pas sekali Habis hujan, jadi sembari kita Main dengan si Johnny Cara ini juga bisa digunakan sebagai Salah satu cara Supaya si Burung Jalak Kebu juga Tidak terlalu stres karena berada Di dalam kandang Jadi langsung aja kita lihat bareng-bareng Let's go Nah bosku langsung aja Kita ajak main si Johnny Nah ini mau saya bawa ke sana Nanti akan saya lepaskan Dari kandangnya Jadi cara ini Kalau misalnya Burung Jalak Kebu Kalian sudah jinak Cara ini wajib dicoba karena Ini bisa membangun mental Burung Jalak Kebu Supaya tidak giras Nah ini seperti ini Kita ajak main Menyenangkan sekali Kalau sudah jinak seperti ini Jadi bisa diajak main Di luar kandang Nah bosku Buat bosku semua Kalau misalnya Punya Burung Jalak Kebu yang sudah jinak Itu bisa sering-sering diajak main Di luar kandang seperti ini Jadi biarkan burung itu juga merasakan Kebebasan di luar kandangnya Jadi tidak melulu harus Terus di dalam kandang kita pelihara Kasian juga Lama-lama bisa stress Nah seperti ini bosku Sesekali waktu diajak main Ini dulu sempat kabur Ketika saya keluarkan kandang seperti ini Karena memang Ketika terakhir kali Saya keluarkan kandang Itu satu minggu kemudian Itu tidak pernah saya Ajak main keluar kandang Jadi Sekali keluar kandang Dia langsung kabur Tapi Si Johnny ini Bisa kembali ke rumah lagi Karena mungkin Terbiasa Makan dari tangan saya Jadi Dia tidak bisa mencari makan Di luar kandang Atau di alam bebas Mencari makan sendiri Tidak bisa John John Nah Biarkan dia bermain dulu Ini untuk burung jalak kebu ini Di bekalnya Punya ingatan yang bagus Jadi Misalnya Kita pelihara Baik-baik Sering kita Ajak interaksi Ini pasti mengingat Kita Jadi Walaupun kabur Itu pasti pulang Nah ini Waktu bermainnya Sudah Habis Itu burungnya Di sana Jauh sekali itu Nah Itu saya biarkan terus Nah John Ini sering sekali Kalau misalnya Setiap sore Atau setiap pagi Itu pasti Sehari sekali Itu saya keluarkan Dari kandangnya Supaya dia juga Tidak jenuh Dan tidak merasa stres Sekaligus Biar merasakan Kebebasan Untuk sementara waktu John Sudah mainnya sudah John Masuk dulu Ayo Masuk Masuk dulu John Masuk Masuk John Good job Nah bosku Itu tadi Keseruan saya Bermain dengan Si Johnny Sembari Saya bermain Itu juga bisa Menjalin interaksi Supaya Burung jalak kebu Yang kita pelihara Dengan kita Itu semakin dekat Sekaligus bisa Membangun Mental burung jalak kebu Supaya tidak Mudah takut dengan orang Dan juga bisa Menjaga mentalnya Atau psikologisnya Supaya tetap tenang Jadi tidak mudah stres Semoga cara ini Bermanfaat Dan menginspirasi Terima kasih sudah menyaksikan videonya Jangan lupa like Subscribe Dan komen Dan juga jangan lupa Share ke semua Supaya semua tahu Informasi tentang burung jalak kebu Yang kalian tahu Sampai jumpa di video selanjutnya Salam satu hobi